Di labirin hati yang terluka Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aturan Anticinta oleh JGT48 Special Graduation Z Yang akan dibawakan oleh JGT48 Selamat datang kembali Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Aturan Anticinta JGT48 Sebelum pertunjukan berlangsung Kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan peraturan lainnya Seperti berdiri di tempat duduk, memakai lampu berukuran besar Atau melakukan gerakan yang berlebihan Dilarang juga untuk mendukar tempat duduk Harap matikan atau saya tak pun genggam selama acara Halo semuanya, aku Z Sampai bertemu sebentar lagi ya J-K-T-48 J-K-T-48 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Ingatlah kembali Tentang lo-o-oh aku Kita menunggu Hujan menggadapku berhenti Ingatlah kembali Hujan yang menghantap apa Kenapa ya Aku jadi berdua Kisah siang masa Ia menjadi haus Tak tahu jelas Dan terasa tidak naik Sama seorang dari Banyak teman lelaki yang aku punya Begitulah ku anggap sampai saat itu Terlalu dia Ternyata diriku Ternyata diriku Ternyata diriku Ternyata diriku Mungkinkah yang terpilih adalah ilusi dari masa depan Ingatlah kembali Tentang lo-o-oh aku Kita menunggu Ternyata diriku Ternyata diriku Ternyata diriku Langit pun kembali cerah tak ganti Bukan pelangi ingin sampaikan perasaan Oh sedikit lagi sajarin Mending aku yang tua ingin jadi lebih jujur Ternyata diriku mungkin suka kepadamu Ujang mendadak ku harap tidak berhenti Ternyata diriku rasanya semenjak dulu Telah terus melihat wajah sampingku Di saat aku sendirian di tempat hujan Terkadang aku nangis akan beberapa Mengenai hal tentang hari ini Ataupun setelah hari ini Apa ya yang akan terjadi Dari buru yang dicerita Waktu sudah ku lewati disini Dan beragam hal telah aku lakukan disini Tapi ternyata Hari yang depan juga Hari terakhir ku sebagai member JGT48 Apa aku bisa melewati hari selanjutnya dengan baik? Ya mungkin awalnya akan terasa berbeda Tapi aku terus meyakinkan diriku untuk mengambil langkah pelu Untuk melanjutkan mimpi untuk yang lainnya Walaupun mungkin akan memiliki bintangan di luar sana Tapi aku yakin Sebuah usaha akan ada hasilnya Di saat itu pun aku berharap Kalian akan mendukung dan menunggu diriku yang baru nanti Jadi setelah hari ini Dan seterusnya Mohon dukung yang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selalu sampai umur berapapun Tak akan ingin melepas Serahkan ku Di suatu hari dan di sebagus Ingin tetap jadikan Di SMA Gadis itu semua ada kuat hidup Demi nijakannya pangerannya kan datang Menjemput Ada di gantang penuh masih tebal Satu buah yang balut Semoga itu Terus melindungi hal Yang teramat wakti Kami dengan ciuman Sampai dia tahu cinta Apapun Namanya waktu berlalu Ingin tetap patah Dengan seragamku Sekarang tunjukkan mimpi si gadis SMA yang akan berlanjut Selamanya Terima kasih Sampai jumpa Di suatu hari dan di sebagus Di suatu hari dan di depan Semoga berlalu Sampai ke depan Selatu hari dan di sebagus Tidak akan terjadi Jadik dari di SMA Berapapun lamanya waktu berlalu Ingin tetap pantas gara Seragamku Sekarang tunjukkan mimpi Jadi SMA yang akan berlanjut Selanjutnya Terima kasih 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 Jatuh cinta di lubut hatiku yang dalam Waktu tertidur pun membuka mata Ketika engkau tersenyum Hatiku menjadi sakit Ku tak mampu berkata 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 Kami jadi bener-bener yang formal dua ya oke oke terima kasih terima kasih terima kasih nanti fotonya bisa kalian dapatkan di luar sana di merchandise oke kalau gitu biar lebih kenal dekat lagi gimana kalau sekarang kita memperkenalkan diri satu persatu dari sebelah kiri halo semuanya selamat malam sore sore cinta ini masih sore loh cintaku dia terlalu galau ini masinya mau anakku gemes banget ya dia selang dulu ya halo semuanya selamat sore selamat sore nanti seperti gue lali imut seperti klinci si 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 grazie halo semuanya aku grazie terima kasih geci 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 halo semuanya gimana kabarnya baik gak baik nangis dikit gak ngaruh senyum ku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto seperti foto dengan sejuta warna nama ku gracia always smile sekali lagi grazie terima kasih terima kasih cige cige halo semuanya selamat sore sore oke aku mau tes semangat dulu nih karena hari ini pada lemes banget gitu kayak gak ada suaranya pada semangat gak sih aku semangat gak semangat oh pinter si gadis tombai semuanya meletup-letup halo semuanya aku zi terima kasih asisi azizor soya jiko terakhir grazie bener kan halo semuanya selamat sore sore suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sebuah anakimu hai aku jesi terima kasih jesi 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 halo semuanya peduli dan berbaik hati siapakah dia chris joy toy halo semuanya aku chrissy terima kasih chrissy chrissy hai semuanya selamat sore chrissy oh chrissy aku ingin ada di setiap harimu hai semuanya aku Ella terima kasih Ella Ella Alai halo semuanya yang lagi galau halo jangan galau-galau ya kita happy-happy itu di show ini seperti simponi yang menenangkan hati hai aku Fiona terima kasih Fiona dan Theo yuk 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 Ivana selamat sore para hadirin yang berbahagia harus seneng-seneng ya kan ini spesial sepi kita harus mengantarkan dia dengan kebahagiaan iya semangat Freya semangat Freya gadis koperis yang suka berimajinasi terangih harimu ah 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 terangih harimu udah gak senyum karamelku halo semuanya namaku Freya terima kasih terima kasih terima kasih Freya halo ayo kita jadi bunga makan ha 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 kayak ini tau gak sih landak yang oke halo semuanya selamat sore sore galau tapi masih tetep semangat selamat sore 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 bagai lembayung senja dengan energi kegembiranku aku akan menghangatkan suasana halo halo aku siapa Helisma Helisma terima kasih nangis 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 beneran tuh aku ceritanya melambangkan Z-motion malam ini guys gak apa-apa guys melambangkan sore ingat ini RKJ bukan kamu nih SNM oh iya oke hai semuanya selamat sore sore never miss a chance to be star hai aku Katrina terima kasih katrina terima kasih terima kasih baiklah aku kangen mantap makasih ya kata tim aku juga kangen kok halo selamat sore 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 halo selamat sore 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 kalau seakhir hati kembang akhir itu kembang ga nih halo semuanya aku Raissa terima kasih Raissa Raisa Raiso Iya Yaudah bagus ya, untung hari ini kamu masuk Soalnya ini hari penting Halo semua, selamat sore Semangatku terus-terus luar Halo, aku Cynthia Yang selalu Semangat Hai, aku Cynthia dari trainee JKT48, generasi 11 Terima kasih Nanti ya Halo semua, selamat sore As Brian and the shooting star in the star night sky Halo semuanya, aku Chelsea dari trainee generasi 11 JKT48 Terima kasih Chelsea Selamat sore Dia bukan berarti, tak perhatikanmu aku Gita, terima kasih Terima kasih Selamat sore semuanya Si Sosya Butterfly yang enerjik dan Periam Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih Lia Aku 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 Ada yang mengikut aku? Gitu dong semangat Ayokin anyaya ikut ku di dunia fullarasim shawim Akanku buat Kamu katanya paling sesuatu Menjadi penuh cinta, halo semuanya aku Flora, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, selamat datang di talkshow penuh cinta. Oh my god. Oke, jadi karena hari ini hari spesial Z, gimana kalau kita mendeskripsikan Z itu orangnya seperti apa sih? Wow, dimulai dari yang OC-nya Kazi, Elsie. Jadi itu sebenarnya aku pakai birthday t-shirt Kazi tau guys. Today? Iya. Jadi Kazi itu orang yang random, tapi random in a good way ya bukan bad. Jadi kayak Kazi itu keren banget juga, soalnya dia bisa acting di beberapa film gitu. Keren banget, suka dan randomnya karena kalian tau gak sih yang Kazi bisa suara yang kayak... Suara air ya? Iya, kayak random banget tapi keren banget. Dia banyak bisa juga yang apa ya bikin ular pakai tangannya itu ya? Emang unik ya anaknya ya? Iya, betul. Kalau Cici apa Ci? Kalau menurut aku satu kata buat Kazi itu effortless. Effortless. Jadi Kazi itu kayak yaudah cool dengan caranya sendiri gitu. Kayak misalnya keren dengan caranya sendiri, kayak elegan dengan caranya sendiri tanpa harus ber... kayak harus ada patokan gitu loh. Jadi kayak yaudah Kazi is the standard gitu loh. Gitu. Kalau Kak Gita gimana menurut Kak Gita? Kalau menurut aku justru mungkin karena kita lebih sering lihat Zia daripada kalian. Jadi aku tuh sering melihat, maksudnya lebih sering ketemu. Iya bener-bener. Jadi aku tuh lebih sering melihat Cici dibalik coolnya itu loh. Real? Jadi tuh tadi, tadi tuh sebenernya dia agak sedikit deg-degan guys di belakang situ. Terus aku kayak dia mau ceritakan kelusuk-kesahnya ke angka aku. Terus kayak aku gak bisa apa-apa malah aku jadi yang pengen bercucur air mata juga. Terus akhir aku cuma kayak, iya Zia semangat ya. Aku cuma kayak bisa tepuk-tepuk sama aku kayak, semangat Zia. Sama. Aku juga cuma bisa semangatin aja. Semangat ya Kak Zia, good luck. Aku mau cerita guys. Karena waktu itu kan aku gak seti mama Kak Flores sama Kak Gita kan teater sementara. Jadi pasti kakak-kakak gak tau ceritanya. Oke. Apa tuh? Keluarkan nih. Gak tau nih. Spill the tea ya. Spill the tea. Spill the tea. Jadi Kak Zia itu tuh selain cantik baik hati dan dia itu mau berbagi. Apa ya kata-katanya kalau mau berbagi? Murah hati. Murah hati. Dermawan. Dermawan. Nah iya. Bijaksana. Bijaksana. Jadi waktu itu kan base makeup aku ketinggalan ya. Kita kan gak bisa makeup kalau misalnya without skincare kan. Tuh. Nah aku tinggalin tuh di venue. Terus. Terus. Ternyata kita makeupnya dari hotel. Terus waktu itu kan aku kayak. Ah gimana ya kak. Aku ketinggalan lagi. Terus Kak Zia dengan. Yaudah Cilia pake punya aku aja aku ambilin ya ke kamar. Padahal itu tuh waktu itu beda lantai. Oh. Jadi dia harus minta kartu akses. Dia harus ke kamar dia dulu. Baru dia kasih aku. Peek banget ya. Keren banget. Dia emang kayak gini guys. Dia emang selalu kayak gini. Iya bener. Selalu kayak gitu. Berhak mendapatkan upah kelucuan Kak Zia. Kalo Kak Flora gimana Kak Flora? Apa ya. Zia deskripsikan Zia kan. Iya. Jadi Kak Zia itu menurut aku apa ya. Dibalik dia cool Judas gitu. Dia juga bisa kayak. Kayak apa ya. Kayak kesambut aja gitu tiba-tiba. Tiba-tiba heboh sendiri. Terus tiba-tiba ngelawak sendiri. Ketawa-ketawa sendiri kayak. Ini anak kenapa ya gitu. Oh itu saat baterainya penuh gak sih? Iya bener. Bener banget. Tapi kalo dia udah baterainya tinggal segini nih. Segini. Oke. Ya. Itu dia pasti. Memilih diam ya gak. Diam. Dipojok. Terus. Jarang gak sih liat. Jis tidur. Aku jarang sih akhir-akhir ini. Jis tidur. Misalnya jarang ketemu. Gak ada lebih sering menyendiri aja sih. Tapi kalo baterainya lagi full. Segini nih. Segini nya Cilia. Iya. Iya udah pasti full energi banget. Terus kayak. Semua orang tuh jadi kayak. Ikut. Keikutan full juga gak sih energinya. Kecuali aku. Aku kesedot sih energinya. Kaum introvert tidak relate. Kaum introvert. Ya betul. Tapi emang iya sih. Kalo misalnya kaji semangat tuh. Aku kayak. Wah kaji aja semangat masa aku. Iya kan. Iya kan. Terus. Kalo kayak kaji semangat. Dia tuh kayak bener-bener semangat gitu loh. Kayak. Wow energinya. Ibarat energi positif ke kita. Iya. Nular. Nular. Nular sekali. Gemar. Tuhan lagi gak cerita-cerita. Spill the tea. Ada. Spill, spill. Ada banyak banget. Ayo lucu nih. Kita kan di beda tim waktu itu. Apa? Pressure aku dibilang ayo lucu nih pasti gitu katanya. Belum, belum. Ih tapi waktu itu ya. Pas teater sementara kasih semangat banget guys. Oh iya. Oh itu tea nya. Oke. Maksudnya abis ini pasti lebih semangat. Semangat lagi. Semangat lagi. Tak terkendali. Oke. Inilah dia 16 member yang tampil pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke unit song. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Siput semangat. Terima kasih sure. Tungu ini bisa terus menikmati. Tak terkendali. Terima kasih. 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 Seperti itu, ah tidak, oh my god Karena aku ini su-endere, lupakanlah mata dingin ini Di dalam hati aku selalu ingin kemajaman jade-dele Karena aku ini su-endere, ku sembunyikan sisi lembaku Sendiriamu ku bisa hiru, hanya pernah bilang su-en-su Aku tiba, biangkan aku, jumpai sajalah Kesombongan diriku ini, tolong patahkanlah Mantap Christmas Rose, musim panas Bunga yang putih Seperti saju itu, yang mengembang di Silent Night Bunga yang beristipun Tidakau jualan, Christmas Rose, musim panas Ina takutnya cahaya mata hari yang hilang Tak ambilnya saja wakti-wakti Di dekor, dihidup, 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 dihidup Di ciumannya, bakal-makal, dihidup, bentuk memayang Saat di musimnya, mudah lewat Menyesal, dan kambungan Tepat iya, dan sempat Cinta pun menghilang seperti wui Christmas Rose yang bersedih Sangat milik dengan Bunga yang mulih hati Tokong bunga terpipat Tak yang terlihat sedih Menunduk ke bawah Christmas Rose yang bersedih Seakan tidak tahu tentang malam Natal yang lalu Seandainya aku jujur pada Kesaksa-saya yang disedari Bimbing-bingbing, saling imitku Kita dapat saling memandangku Bunga dengar, baju, tanpa lengan Sambil berjalan di tepi yang pantai Rasanya ombak putih datang mendekat Christmas Rose Musim panas Bunga yang putih Seperti salju itu Yang menumbang di silent night Bunga yang manis di pos Di dekat jendela Christmas Rose Musim panas Ingat aku ke cahaya mata Hari yang hilang Christmas Rose Christmas Rose yang bersedih Sangat mirip dengan Bunga yang murih hati Tokong bunga terpipat Yang terlihat sedih Menunduk ke bawah Christmas Rose Yang bersedih Seakan tidak tahu tentang malam Natal yang lalu Bunga yang indah Christmas Rose Musim panas Tidak tanggungkan cahaya matahari yang silam Terima kasih atas Terima kasih atas Oke, tadi kami sudah membawakan lima buah lagu unit song, yang pertama ada Kuroi Tenshi atau Malekat Hitam, dan yang kedua ada Heart Gatau Virus atau Virus Tipe Hati, dan yang ketiga ada Su, salah, aturan anti cinta atau renaikin cijore, dan yang keempat ada Sundere, dan yang terakhir ada Manasuno Christmas Rose atau mau Natal musim panas, gimana semuanya seru gak? Seru! Masih pada semangat? Semangat dong! Semangat ya hari ini! Semangat ya! It's okay, kita happy-happy aja hari ini ya guys! Ya, kita harus enjoy, have fun! Betul sekali, oke kalau gitu kita akan, apa ayo, kita mau bacain live tweet, tweet, itu, apa sih? X! Maksudnya ya! Hashtagnya apa deh? Hashtag aturan anti cinta JKT482 Let's go! Maaf ya, aku sangat berfire-fire hari ini! Wow, banyak orang teks ya! Dek Raisa, baca Dek! Sangat panjang! Ayo Dek Greci dan Dek Raisa! Siap Kak Kitty! Siap Kak! Siap Kak Kristi! Yes! Oke, aku baca dari... Stop! Mantra-mantra! Yulah Dek Raisa! Oke, aku baca dari Kak Akita! Halo Kazi, hu hu hu! Hari ini banget ya, meskipun hati ini sangat begitu sedih, tapi aku bakal tetep semangat karena masih ada Champion! Yooo! Hahaha! Oke, bagus! Itu biasanya opsi cadangan ya, Ci? Waduh! 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 No comment! Boleh! Oke, Greci dulu gak sih? Greci, Greci! Boleh! Aku mau baca yang ini! Dari Kak Glen Alvaro! Hai! Ajijij Asadeo! Selamat sore! Gak terasa sudah... Gak terasa sudah... Udah... Tiba! Gak terasa udah tiba di hari dimana ini hari kelulusanmu dari JKT48, dan hari terakhir juga kamu pakai nama JKT48 dan bersama generasi tujuh! Hu 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 hu... Aku senang! Parah! Senang! Kan hari ini... Wah! Gak bercanda Kak! Bercanda ya Kak! Bercanda Kak! Kacamatanya keren! Aku senang mengenamu Kak Zidi 3 tahun lalu sehat dan sukses! Selalu ya! Amin! 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 Terima kasih Kak! Keren kecepatan! Siapa? Ella! 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 Tenang, tenang, tenang! Aku baca! Gila, gila, debes, debes! Dari Kak... Ini aja deh... Kak Alray15... Menit, dua menit... Ternyata udah tanggal 25 ya Kak Zidi, waktu berlalu begitu cepat! Meski sedih melihat kamu lulus, tetaplah menjadi Kak Zidi yang zeria, semangat, dan selalu menginspirasi! Terima kasih! Terima kasih! Bisa banget ya! Bisa! Terima kasih sudah menjadi Kak Zidi yang luar biasa! Sukses selalu Kak Zii! Amin! 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 Cici baca! Beran nih Ella? Oke oke oke! Gak apa-apa! Gak apa-apa! Gimana ya? Tapi aku mau disini aja, gak mau sama Ella! Gak! 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 Oke aku ya, yang mana ya? Yang ini deh yang tengah dari Kak Jibril Roar! 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 Oke! Huuhuu! Selamat sore! A-Zi, JKT48! Yang sebentar lagi pake gaun yang cantik! Seperti dirimu! I am don't cry! Apa ya? I am! I don't cry! I am don't cry! Gapak-gapak! 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 Saya senang kamu bisa lebih bersinar lagi di luar sana! Semangat show-nya! Dua aktrisku! Dan semangat show-nya semua! Wih! Aktris! Wih ada foto Zii! Oh my god! Ah! Lucu banget! Ah Zizi! Kemasan saset! Kemasan saset! Aduh yang bawah kayak... Kemasan saset! Ini juga kemasan saset! Kemasan saset! Kemasan saset! Kemasan saset! Kemasan saset! Ganggu! Ganggu deh Ella! Ella ganggu deh! Ella nih! Aduh! 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 Luv Ella! Oke aku temenin deh! Luv! 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 Udah aku baca! Yang mana Ella? Aduh! Oke yang ini siap! Yang ini deh! Oh! Oke! Ya! Kama deh Aref Budi Arjan! Weh! Nama lengkapnya tuh ya! Keren! Hari ini banget ya Zii! Hu 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 hu! Happy graduation ya! Oshiku salah satunya! Alamak! Waduh banget! Dia ngaku! Bagus! BTW habis nih diem di pojokan merenung nih semangat terus buat projekan film-filmnya dan juga tipsel buat Oshiku Radenoro! Weh! Ih takut banget! Takut! Itu salah satunya juga Kak! Iya! Ya itu salah satunya juga! Emot batu! Kenapa emot batu lucu banget! Oke! Ada yang baca lagi dong! Siapa? Cige! 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 Wih! Aku mau baca ini! Scroll! Scroll! Stop! Wah! Stop! Wih! Dari Sadeo... Hai Azizi Asadeo Oshiku! Aku mau mengucapkan terima kasih sudah menemaniku di kehidupanku ini! Terima kasih sudah selalu berjuang dan juga tidak menyerah dalam hal apapun! Semangat untuk ke depannya ya! Semoga cita-cita kamu tercapai! Amin! 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 Baca lagi! Baca lagi! Kak Leisha mau baca lagi gak kakak? Eh lucu banget itu! Boleh! Ada! Yang mana Cige? Eh sumpah dengan apa sih? Oh my God! Cige! Cige! Aku mau baca ini boleh gak? Boleh! Aku tutupin fotonya ya! Aku mau baca ini dong! Lucu! 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 Ini dari Kak Kim Kiyom! Ya ampun! Halo Zoya! Halo Zoya! Cuma mau kasih tau kalo abangku Z... Abangku Z Oshii tapi gak dapet VC sama gak very flash show! Zoe Toy bakal ngangenin! Hmmmm... Hmmmm... Nangis! Ehhhh! Ehhhh! Kok bisa ya? Yaudah sih gak usah dikiri! Keren sih! Marah! Marah besar! Itu huhuhunya banyak banget nangis ya kakak banjir ya di rumah ya? Nangis! Bancir ya! Aku mau dong! Iya kaget ya! Coba tebak-tebakan berapa banyak huhuhunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8! Ini mah di kamar udah banjir sih ini fix! Huhuhuhuhu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ella stop alay! Apa lah dia sih? Terimakasih ya atas efortnya Ella! Selamat kamu dapet uang kaget nanti! Huhuhuhuhu! Sipasih dikit lagi, dikit lagi! 3, 3 guys! Weeeeyyyyyyy! Tunggu, tunggu! Coba hitung! Coba hitung! Coba hitung! Coba hitung! Coba hitung! Coba hitung! Aku gak sih efort itu sih! Greasy coba hitung bener gak Greasy? Ya coba Greasy! Ella kan suka apa? Iya bener ya? Iya 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 10 months later Eh sini dek! Dek sini dek! Bener! Oke dek! Udah udah tau jawabannya? Udah tau? Jangan sedih sedih! 3, 3! Welok 33! 3, 4! Bener! Beda satu! Iya dimana kamu? Gak sih saya yang salah Pokoknya hanya ini... Apa tuh? Happy happy ajalah nyanyi Alalala Itu dia! Pesannya itu! Keren banget Ella! The best! The best! Aku gak tau! Bukan zamannya ya? Oke! Maaf ya! Gak apa-apa! Gak apa-apa! Oke! Kalian semuanya masih pada semangat gak nih? Masih! Harus semangat ya! Oke! Kalau gitu kalian mau lanjut ke lagu yang berikutnya? Mau! Dengarkan lagu berikutnya dari kami! Selamat mendengarkan! Selamat mendengarkan! Selamat mendengarkan! Selamat mendengarkan! Selamat mendengarkan! Ulang 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 ulang! Lagi 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 lagi! Maaf ya semuanya ya! Udah semangat kan! Itu tuh pemanasan doang! Pemanasan! Biar bangun ya semuanya! Biar semangat ya! Biar semangat! Nah mantep banget ya! Semuanya selamat menikmati! Selamat menikmati! Ito ketika. Tidak, ating! Au barba ya semangat yang dibutat! Lauren shhh. whites, hippias, hippias! Terima kasih telah menonton 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 Aku meski bersimpan di depan aku Tapi tak akan memahami diriku Di tempat yang itu Tak seru aja bertemu Perempuan mana siapakah dia beritahu Cinta itu bagaikan tersesat di jalan etora anses Kemana baiknya aku pergi diriku yang sepi sendiri Berjalan sembari ku mulai Benar ikut kau jauh kamu lantai Saat ku sadar kau look you Di tangan kanan aku genggam Arak empat sambil menunggu Bisa macam apa penyendirnya Atau penyakit terima Semua temanku bilang kamu dipermainkan jadinya Atau penyakit Kepada siapa ku tak bisa bicara Ketika si gadis merasakan sedih Kenapa perjalanan sampai ada di tempat ini Cinta itu selalu bagaikan kegelapan nabi di ansur Ku ingin percaya sesuatu cahaya di dalam hatiku Koko yang biasa ku kunjungi Kaju yang sedangkan ku lihat Buat ku nangis merupi Kawan TOMAKU Jadis datang ke tempat ini Tunggu dan hatinya merugah jadi selesai dewasa Cintai tu bagaikan tersesat di jalan ekor aansin Kemana baiknya ku pergi, diriku yang sepi sendiri Berjalan sebaikin malamu, menaiki tajakannya landang Saat ku sadar melukyu Let's go Jadis kita Di antara musim kubur dan dingin Kita bersama Berniat mengambil jalan pintas Merupakan gelakan masa depan Dan kebaikan Dan juga merupakan sang angin Sayonara kau ginsikan ekspresimu saat itu Singar mentah kita sampai Cinta itu telah layu dan bukun Jejak pesawat yang dilangi Garis putih lurus memanjang Rasaan siapa yang masih ada Tanpa lampu menoleh keberlangkan Kejujan pesawat sewaktu-waktu Seperti cacat kajam mengusuk Dan tinggalkan bekas tipis Luka larut Dengan ratapan kosong diriku memandang Kucing yang lewat entah dari mana Kita bersama Melihat kita seperti apa Yang dicorepi oleh anak-anak Anak-anak Jalanan asfal Berkati semua kenangan Suatu tempat kita berdua Mungkin kan bertemu lagi Tangan hitam Tangan hitam Pak kenangan Tentu banyak orang Orang Cinta itu jejak pesawat Satu kores kuas yang tipis Ke hari kita tak dapat kembali Dengan sedih tak dapat melangkah Kau maju seperti jejak awam Pesawat Baksa bunyi dan air mata Jauh aku rentangkan Tangan kanan Dirimu yang tak meninggalkan Kesedihan Jejak pesawat yang dilangi Garis putih terus memanjang Rasaan siapa yang masih ada Tanpa mampu menoleh ke belakang Jejak awan pesawat cinta Bagai-bagai cernyaga di belakang Malah sedih terlambat Tergengarnya suara pesawat di langit Dan tangisan jejak awan pesawat Baksa bunyikan air mata Jauh aku rempatkan tangan kanan Dirimu yang telah meninggalkan kesedihan Woo-wo-wo-wo Ha 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 Wow Iya Oke, jadi tadi kami telah membawakan 3 buah lagu Yang pertama ada Switch, lalu ada Marukyu 109 Dan juga ada jejak awan pesawat Hiko Kigumo Yeay Seru banget Hiko Kigumonya Seru Oke Sekarang karena masih di show special Z Yes Kita akan berangan-angan Oke Oke Apa tuh? Jadi misalnya gimana kalau misalnya Misalnya kita pergi ke suatu tempat yang ingin kita bawa Z Hah? Oh Kamu pengen bawa Z ke suatu tempat kemana Iya Oke That's why Oke Hmm Liya udah tau banget Pasti jawabannya udah disiapin Udah Udah disiapin dari pas ngumumin Gila Prepare banget ya anaknya ya Prepare banget Keren Haci pupu Haci 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 pupu Katanya soalnya mukaku putih doa Tapi yang mirip dikit sih Li Mirip dikit ya Ya udah deh Tapi itu lucu kan Itu lucu kan Itu lucu kan Gak apa-apa deh Aku mau ngajak Azzy berburu blind box Di Malaysia Keren Dia pasti seneng sih Pasti dong Kan aku yang ngajak Yang bener Aku ada aku Aku mau ngajak Z ke tempat makan sushi all you can eat Karena Z itu suka banget makan sushi Betul Dia tuh orangnya sushi banget Jadi sushi banget Sushi banget Sushi banget Kak Gita Sushi? Sushi apa? Apa? Hah? Hah? Gak boleh ya kalo di bercandain ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tau gak sih Jadi kemarin kan aku nge-tweet Aku temen aku makan sushi yuk Terus udah gini Sushi? Sushi apa? Gitu Soalnya kamu jawab dong Emang sushi aja Kan gak boleh jawab Gak boleh di reflect it Iya bener-bener Ya pokoknya makan sushi sama Z Makan sushi sama Z Enak banget Suji Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa yang bayar? Terus-terus Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Siapa Boleh Z boleh Jesse boleh Kan yang ngajak kamu Iya sih Aku yang berarti ya Ya udah gak apa-apa kok aja On me On me Aku tahu Piyo Piyo Aku punya jawaban Jadi nanti pas Kazi Gret Aku mau bawa Kazi ke triatur lagi Supaya kembali lagi Yeay Agar supaya Siapa yang setuju sama aku? Setuju Aku Kazi satu lawan semuanya kita yang menang guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi selain itu aku juga pengen banget pergi ke rumah hantu sama Kazi Soalnya dia tuh kan anak itu suka banget sama hal-hal yang Apa sih mengancam gitu ya Maksudnya Memicu adrenalin Maksudnya Memicu adrenalin Misalnya main roller coaster Ataupun yang serem-serem Itu dia tuh berani Betul Sedangkan kalau aku tuh kayak yang sedikit lebih gak berani dari dia Jadi aku pengen bareng-bareng sama dia siapa tau kayak Aku bisa jadi berani lagi kayak dia gitu Wow Nice Tapi lebih pengen yang ajak ke teater sih sebenernya Oke Siapa mau jawab lagi? Sahabatnya gak sih? Kristoy Kristoy Toya Boleh Aku mau mengajak Zoya ke tempat bermain anak-anak Jadi kayak kita berdua kita udah lah bodo amat mau umur berapa kita balik ke masa kecil kita lagi Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Pada Azizi Ada bersama denganku Hingga hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak jejak untuk bisa teruskan diri Membosankan saja Melihat ini terpentingnya akan terluka Merepotkan saja Tak melakukan apapun terpikir-pikir Dan dengan jari pasir Juga melupakan air mata yang menangin Hari tanpa sepanjang Tempat dari mana kepala tengah Seakan berangkat tinggi Suaranya pun juga tak dengar Meriakan yang menentu Sangat untuk pintu hati We are JKT Semangat maaf kusu Yang dahulu pernah hilang Oh emotion itu ingatlah Ayo pergi we are JKT Semangat maaf kusu Dengan ini setuju tunduk Alimah darah panas ini Ayo langsung berkasa dekat Waktu masa kecewaan pada dikejar Bila yang mencari Entah sejenak tentu berhenti berani Hanya berjalan saja Apabila hal baik tak ada sakitmu Yang memilihat kebalan Yang sudah melahkan untuk mempercayainya Bukan hanya diriku Saat ini berpilih Bagaikan ingin menembus sesuatu Merasakan dengar jatuh Jadi siapa yang Tidaklah Tiba untuk berjuang We are JKT Kesatuan 48 Ayo keberikanlah Mimpi yang terus-terus tersimpan Yosha, we are JKT Kesatuan 48 Yang berkilih lawan Bukanlah Keringat yang jatuh Tetapi Ada jiwa yang membarang Terima kasih telah menonton! Ayo keberikanlah Ayo keberikanlah Ayo keberikanlah We are JKT Semangat maaf kusu Yang dahulu pernah hilang Oh emosion itu ingatlah Ayo keberikanlah Ayo keberikanlah We are JKT Semangat maaf kusu Berlari di setuju tubuh Aliran darah panas ini Ayo langsunglah Masa depan Terima kasih telah menonton! 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 Air matang, keluarkan hal yang kau benci Dari dirimu tetes, tak terjatuh di pipi Saat berhenti nanti bisa jadi makin jujur Untuk pipi yang selalu kau lihat Tenang, pasti jangan sampai engkau menyerah Terima kasih telah menonton! 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 Ku yakin, oh ku yakin, jangan cinta lepas dirimu lagi Ku yakin, oh ku yakin, akhirnya kita bisa bertemu Ku yakin, oh ku yakin, ku akan bahagiakan dirimu Ku ingin kau mendengarkan, oh oh goe daya mo'enco Jika jika kamu dan ku, takkan bisa memulai apapun Enggakkan perasaanku, jujurlah dari sekarang juga Jika kau bersuara, cahaya akan bersinar Ku suka dirimu, ku suka, ku berlari sekuat tenaga Ku suka, selalu ku suka, ku terlihat sebisa suaraku Ku suka dirimu, ku suka, sampaikan rasa sayangku ini Ku suka, selalu ku suka, ku terlihatkan di mana angin Ku suka dirimu, ku suka, mau susah untuk ku bernafas Ku tak akan ku sembunyikan, oh oh goe daya mo'enco Ku serius, ku ketika ku 여�le vegu dah weighing Jika kau diam dan merasa sama Janganlah kau merasa malu Ku suka itu kata paling hebat 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 Semuanya Tadi kami, enggak, enggak ada ya Gimana, seru gak hari ini? Seru Semuanya, terima kasih untuk hari ini Terima kasih Ya, apakah cinta yang ingin kami sampaikan? Malilah, gua ganti terus sampaikan dengan baik Terima kasih banyak Bisa bertemu dan mendapat dukungan dari kalian semua adalah hal yang sangat penting bagi kami Sekarang kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan perasaan tersebut menjadi sebuah energi Untuk menjalani hari seberat apapun hari-hari yang akan datang Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu untuk JKT48 Yeay Mohon dukungannya Oke, sekarang tiba saatnya kita memasuki prosesi graduation Azizi Kita enjoy bareng-bareng ya Semuanya selamat menikmati Selamat menikmati Mumpul tangan Alhamdulillah Nama 60 Jadi Syapa Artadale, aku biasa dipanggilnya Enzi. Hobi aku itu, aku suka berenang sama aku suka main game. Aku itu orangnya gimana, aku lewat. Terus aku orangnya suka bergaul sama orang-orang yang lain. Aku akan bergantung, warna itu bergantung sama aku. Lasa sama kami. Senang tapi sih, tercampur aduk nasi. Soalnya kan sayang sama akademik kan. Terus kayak hospital, aku bayang. Terima kasih. 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 Sekarang sudah saatnya aku mencapai lebih banyak lagi pencapaian di luar zona nyamanku. Oleh karena itu, saya, Z dari JKT48 generasi ketujuh, mengumumkan bahwa saya akan segera luas dari JKT48. Terima kasih. 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 Cinta yang tulus, kureh sendok Kau tahu, kira akhirnya tiada Seorang pun tahu, seperti gila Kira menyambar Perlukah aku aja? Ku ingin, di balut malam ini Ku pasang kepada apapun yang Nantinya akan terjadi Ku ingin, di balut malam ini Ku ingin, kau lepaskan semua Cinta yang tulus, kureh sendok Hasratku ini, kureh sendok Ku ingin, kau lepaskan semua Ku ingin, kau lihat pada nangis apa gimana sih? Keren banget Cantik itu ya? Kalian tahu gak lagu yang tadi? Tahu Tahu Ada yang gak tahu, oh my god Kayaknya mereka terlalu sedih deh Iya Semangat dulu ya, karena ini kan hari terakhir buat Zee Momen buat Zee, kita harus semangat ya Iya dong, harus semangat Kalau bisa teriakin nama dia setiap jam Betul Setiap detik Setiap detik ya Setiap detik ya Setiap detik ya Oke, jadi kali ini kita mau ngomongin Momen-momen kebersamaan kita sama Zee Mau mulai dari siapa? Adek 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 Bukan gue lah Momen aku sama Kak Zee tuh banyak banget Sorry 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 Apa ya, mulai dari dulu kita yang belum terlalu deket Sampai kayak ada suatu momen dimana kita ngerasa kayak Eh, kita relate satu sama lain Gitu loh, jadi kayak akhirnya deket-deket-deket sering cerita Terus kayak dia main sama teman-teman aku juga Terus aku main sama teman-temannya dia Kayak ngerasa jadi sebagai kakak aja sih Kayak kakak adek jadi keluarga gitu loh Yang kakak yang mana? Cici Cici Ibu Jadi ngerasa tuh kayak Apalagi pas momen dia yang ngomumin itu Terus aku ngerasa kayak Ih, berarti sebentar lagi ya momen DJKT48-nya Apa? Tolong ada Oh iya Oh iya, sorry, 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 sorry Langsung pada marah sih Sumpah kaget Langsung pada nge-nge-nge semua ya disini Sumpah aja Sorry Pokoknya gitulah, apalagi pas momen syuting magic hour juga bener-bener Tapi aku sekamar kan sama dia jadi Kayak Betul Kayak lu aneh banget gitu Itu sih banyak sih momennya Kalo kalian apa? Hah? Hatiin-hatiin Hatiin Hatiin Dan kalo emang ada keluar kota Ada Z-nya Pas itu pasti kita sekamar Ada aja tuh nih ya Jahat sih nih Ini waktu itu di Bali Aku sama Eh enggak Aku, Christy, Marsha, Z itu dateng hari nantinya Karena dia sibuk lah ya guys ya Sibuk Terus tiba-tiba Marsha sama Christy kayak Kita berdua ya Kat Terus aku semalam Aku sendiri dan aku gak bisa tidur Gara-gara gak ada Z Terus dia bisa-bisa dia dateng Dia cuma kegiatan terus puluh Aku bilang Aku kayak Oh my god Ini ya rasanya menjadi istri Yang ditinggali suami keluar kota Apa? Aku kayak wow Eh Gak colot Eh gak colot ya Hatiin-hatiin ini ya Tolong ya Eh aku gak bisa kalo gak lo Bye Tapi kemarin aku dua minggu sekamar sama dia Wow Lumayan Karena dia kan agak dramatik ya orangnya Nanti kan maksud gue Dia tuh dramatik guys Nonton video youtube Dikit nangis Nonton video ini ketawa Dia tuh princess treatment banget Princess treatment banget Dan aku kan kayak Zee lu ngapain sih Zee Zee ayo dong Zee ayo dong Gitu kan Jadi kayak wow sih emang Zee Keren Wow Zee ayo Zee ayo Zee ayo Zee ayo Zee ayo Zee ayo Aku juga punya momen sekamar sama Kazi gak cuma kalian Oke Jadi Pio Zee Pio Zee Zee dulu dari yang Zee ayo Zee ayo Dari yang masih dari flying high itu sampai sekarang gitu kan Sangat berbeda dan sangat berkembang jauh gitu Terus waktu itu bener-bener aku berterima kasih banget Karena Kaji tuh sabar banget bangunin aku, setiap sekamar, terus gak cuma di Jepang, waktu itu pas di Malaysia juga Kaji pernah ngajakin aku, sekamar ya Cepio gitu, kan jadi aku berasa kayak ada yang mau bangunin aku dengan sesabar ini ya. Abis itu sekamar lagi gak Cepio? Enggak sih, ya. Ya tapi kalau misalnya Kaji gak great, mungkin next time kita bisa ya, tapi gak apa-apa untuk hidup Kaji yang lebih baik lagi. Amin, Flory Flory. Apa ya, aku sama Zee baru deket. Tapi kita udah belum lama deketnya, tapi kita udah kayak sering ngobrol, sering cerita-cerita, terus kayak sering hangout bareng juga, bareng Adele, Katrin, Marcia, Christie, bareng-bareng. Sampai, ah, antek-antek lo bilang. Antek-antek Zee. Ya jadi abis itu kita ada satu momen yang belum terealisasikan adalah tapi makan sushi bareng ini kapan ya. Padahal dia sendiri yang sibuk. Kayak tapi dia emang kayak, ayo guys kapan dia sendiri yang sibuk. Enggak, sebenernya kalau jadi gue yang ketar-ketir sih Vlo. Kenapa ya? Gue gak suka sushi Vlo. Kan banyak makanan lain kan suka sushi. Sumpah aku ada momen hupur. Gue cuma suka salmon volcano roll. Wow. Itu enak banget gue jujur. Aneh banget. Ya pokoknya kita menantikan itu ya mungkin nanti bisa. Bisa. Dibayarin Flora. Tau gak sih? Aku mau ngeluh dikit deh. Boleh. Zee ya. Nih. Kan kita keluar kota nih kan. Terus kita di Syrabaya waktu itu. Kita ke mall. Ya kan. Aku pakai masker guys. Ya kan. Walaupun aku kayak eh JKT gitu kan. Aku aja pakai masker guys. Ya deh. Ya kan. Apun bang. Apun bang. Makasih ya. Makasih ya. Enggak nih guys. Aku aja pakai masker kan. Zee. Kayak bayangin Zee JKT guys. Gak pakai masker. Dia kayak. Gak bisa gue pakai masker. Terus kita dikejar-kejar anak kecil guys. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Tapi gapapa. Kayak. Makasih ya Zee. Aku juga ngerasa jadi kayak. Aku dikejar-kejar. Aduh. Gitu sih. Cucu banget ya dia. Kalau Cigre. Cigre. Kalau aku. Momen sama Zoe banyak banget ya. Aku udah memperhatikan dia. Dari dia masih segini. Ya jadi. Dulu emang kita deket banget. Karena sering main game bareng. Jadi sering main game bareng sih. Deket-deket. Terus habis itu. Momen yang paling aku inget. Waktu itu. Kita ke Jepang bareng. Kita. Kita sering ke Jepang bareng sih. Shooting flying high. Terus. Airy go. Waktu itu juga. Terus. Yang kemarin magic hour. Terus waktu itu lagi ke team park gitu kan. Terus. Aku emang deket banget sama dia. Karena dia tuh anaknya act of service banget. Jadi tuh dia peka banget. Anaknya sama aku kan. Terus dia anaknya juga seru. Jadi kayak. Main wahan apapun. Ayo aja. Terus pas malem-malem. Lagi di jalan pulang. Dia kayak pegang tangan aku kayak gini. Terus sambil jalan gitu. Terus dia bilang kayak gini. Aku kok seneng banget bisa ke team park sama Cici. Gitu. Gemas. Gemas. Dia bilang dia. Dia seneng banget bisa. Apa ya. Kayak ngabisin waktu dan momen-momen dia. Pas kita jalan-jalan. Pas kita lagi happy-happy gitu. Gitu. Itu sih yang bener-bener aku inget. Terus aku kan langsung kayak. Oh Zoe. Nanti kan kita main-main lagi. Nanti kita pergi-pergi bareng lagi. Gitu. Gemas ya. Gemas ya dia. Gemas. Emang luarnya tuh kadang-kadang suka kayak. Woy. Gitu kan. Tapi tuh dalamnya tuh. Hatinya tuh bener-bener lembut banget loh dia. Betul. Setuju. Setuju. Dia tuh gampang nangis tau. Gampang nangis bener. Dia tuh gampang nangis. Hatinya lembut banget ya. Lembut banget loh. Lembut banget loh. Sebenernya. Lagi kalau udah ngomongin kucing kesayangannya itu kayak. Iya. Betul. Anaknya itu ya. Iya sih coba tolong. Ada yang bisa peragain gak dia kalau ngomongin. Icim nyungnya. Icim nyungnya. Icim nyung. Icim pangpang sama bibi. Sekejauan. Lu pernah gak digini. Katrin. Icim pangpangnya lucu banget ya. Gue kini. Iya kan. Icim nyung. Icim nyung. Anak aku. Icim nyung. Icim nyung. Icim nyung. Icim nyung. Icim nyung. Icim nyung. Dia sangat-sangat lembut gitu. Dia sangat ibu dari kucing-kucing di seluruh dia sih. Betul. Menurut aku ya. Yes. Iya karena itu kalian masih pada mau liat Z kan? Mau. Mau. Oke. Makanya harus semangat dong. Oke. Nah gitu dong semangat. Semangatnya yang sebelah sini juga dong. Mana semangatnya? Nah gitu. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dengarkanlah. 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 Baya saibah. Baibah. 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 Zia •jiaa. Dari balik ruang rahasia Berbisik memori yang pedih Labirin hati yang terluka Menyimpan sebuah misteri Mantra ini deras telah meracuni Beniksa janji yang terkunci Pandora's magic has been set free Waktu tak terulang kembali kita Hey, where's your wine? Abracadab, rise only just a drink Now you see me, now you don't Show me magic, bring it on Heart beating fast, my head not feeling like The magic all shines over me Kasetobi-dok, kasetobi-dok, yeah Ingin ku melayang di angkasa Bebas tak bersayang Menelih di panggung langit jangkrawala Penduk keajaiban Dalam kamilah matamu Just open your eyes See the sky so bright Mingku gengetan dan mudah Penyebab pelangi Manu-ani melodi di ujung pagi Penduk keajaiban Dalam kecupan bibirmu Just close your eyes Believe your heart The magic will find you Gelap malam yang panjang Jangan pun berganti Pagi yang baru kini Bersambung indahnya dunia Menelih di panggung langit jangkrawala Penduk keajaiban Dalam kamilah matamu Just open your eyes See the sky so bright Mingku gengetan dan mudah Penyebab pelangi Manu-ani melodi di ujung pagi Penduk keajaiban Dengan kecupan bibirmu Just close your eyes Believe your heart The magic is you Girl dance Momi-ani melodi di ujung pagi Minu-ani melodi di ujung gamen Sawdang pin ce impos Kona hyi jindong Sirหwa Chidang casen To me Jeuu Wooo Woooo Let's go Yay Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Hanya mimpi Selamat menikmati Selamat menikmati Kami Selamat menikmati 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 orang yang kita cinta tapi kita harus bisa saling menghargai betul betul harus teriakin Z ya betul harus semangat ya betul oke lalu kita mau mengapain ini olah sekarang kita mau sebenarnya kemarin kita udah ya udah nggak semua orang nonton YouTube gen 7 bener apa enggak bener apa enggak betul apa betul betul ya kan maka itu mudangnya mahal loh buat satu jam durasinya betul bener coba nih dibalik video itu tuh ada cerita lucu tau apa tuh mau gak kita ceritanya boleh gak sih yang mani yang itu jadi semuanya tuh kita udah dateng jadi itu kan emang kita buat konten last konten gen 7 barang Z kan nah kita tuh semuanya udah pada datang kecuali Z jadi dia datengnya paling terakhir terus kita kayak aduh mana nih Zizi boleh Zizi ceritain boleh ya tadi adik tadi it's okay pokoknya tuh Zizi ngomong dia lupa baca jadwal JKT40 jadi dia nggak tahu kalau ini tuh ada syuting konten dia kita kayak udah nunggu di cafe kayak harusnya kita syuting jam 1 ternyata dia baru dateng kayak jam berapa gitu aku lupa jam 4 jam 3 jam 4 itu selama itu kayak jam 4 kita udah syuting ya ya jadi sekarang kita mau first impression ke Z boleh impression atau apa aja lah bisa lagi ntujuh gue dari ya dari Kelly Wow dari yang paling muda betul yang lebih lucu kalau misalnya aku first impression selalu kalau ada yang nonton kemarin aku tuh melihat dia manja banget ya nggak sih kayak aku tidak bisa kayak aku mungkin kakak pertama ya jadi ngelihat anak kecil manja ya santai dong aku tuh nggak bisa gitu karena sebenarnya dia tuh bisa mencoba tapi dia tuh selalu kayak ngomong dulu yang kayak kayak nggak mau nggak bisa emang iya ya kayak gitu loh bayi banget kayak gitu karena aku kan orangnya tipikanya keras ya harusnya enggak coba dulu pakai dulu softwarenya sendiri bisa entar lu mau lihat orang gimana kan kayak gitu ini aku tolongnya jangan di cut-cut ya Tik Tok nah cuma bagian lu marah-marah doang iya nanti kun aku di musuhin Zisa lagi kan ya kok Zisa iya kayak gitu kan terus kayak ya akhirnya kayak iya deng Kak Eli aku bisa iya kan bisa iya kan jadinya sekarang kayak maksudnya dia bisa mencoba sendiri siapa sangka dia udah bisa bahkan ya dia tuh udah kayak mencoba semua halnya itu yang lebih dulu daripada aku dia kayak maksudnya keren Z kamu tuh bisa dulu jangan kayak jangan enggak insecure jangan dulu takut kamu bisa mencoba jadi dia intinya tuh first impression aku manja manis gitu manja aku oke Jesse butet apa ya kalau aku nangis nggak apa jadi kalau aku kan seumuran ya sama Z kan aku pikir dia tuh lebih tua daripada aku karena dia berisik banget sama nih bocah dua bocah ini Mereka selalu berisik banget berisik banget terus aku nggak tahu kan kalau ternyata dia tuh anak artis gitu kan aku jadi kayak uh maaf ya Om ya pokoknya kayak gitu terus aku kayak oh ternyata ada Ziya disini ya aneh kayaknya pasti bakal jadi pilihan JOT nih aku udah melihat itu gitu kan dan ternyata dia sukses Alhamdulillah ya Alhamdulillah Oh sama satu lagi waktu itu aku inget banget ada cerita jadi kartu dia itu ketinggalan inget gak sih Jas waktu GR sirkus tim J kartu dia ketinggalan di lampu tau gak sih lampu show yang besar itu yang ya ini deh kayak gini nih lighting tapi yang ada di bawah nah kartu ATM media dia tinggal di situ terus ditemuin sama sensei kita udah bisa ya jangan bilang jangan bilang kayak gitu dimana kartu kamu oh nggak tahu kok nggak tahu kok ilang lagi kayak gitu inget sih pernah tahu kayaknya pokoknya lagi lagi GR di mall gitu ya itu ya dia kelupaan selalu kelupaan ya jangan-jangan mamanya baru tahu sekarang nih Oh begitu ya sampai tadi tuh ya sebelumnya HP oke dia tuh ilang itu mah kalau HP udah biasa udah biasa ya gimana ya tapi cocak banget beneran tadi tuh lagi pada makeup terus kayak guys mana HPnya terus yang lain tuh pada Zoi nggak tahu sih Zoi lagi pada makeup gitu terus kayak Atin yang lagi dirambutin udah aku teleponin ya Zoi terus kayak ah mana ya mana ya terus dia kesana bolak-balik kita kayak nih keos banget anak ini ya temen-temen tuh udah pada biasa gak sih kalau misalnya HP dia udah kayak udah hal yang wajar gitu itu jadinya ke jadinya ketemu nggak sih ketemu ketemu nah dia ketemunya abis jadikan di meja ada barang-barang kita doang ada makeup-makeup member itu diberantakin kayak kapal kepecah ah ya kristi kapal pecah sabar jadi kita kayak terus udah itu berantakan oh iya ini HP aku udah berantakan ya gitu tapi udah ketemu tapi emang pelupa itu ikonik banget sama Zizi jadi kayak hampir dulu ya sempet ada masa dimana kalau misalnya ada barang yang hilang itu yang tag pertama Zizi walaupun kayak gak tahu ini sebenernya punya siapa oh iya bener ini punya siapa at Zizi belum tentu punya dia terus sampe kita kan punya grup JKT1 kan terus kayak jaket member pokoknya semua member ya terus kalau misalnya barang ketinggalan itu pasti Zizi di tag di grup Zizi ini punya kamu bukan Zizi kan atau nggak biasanya no caption udah langsung add Zizi terus kayak tiba-tiba iya kak tolong simpenin ya kak ya singkat pada iya kak ya oke aku kali ya first impression aku first impression ke Zizi itu seperti diriku di belah tiga sama Kristi satu lagi wuih tiga bersaudari iya jadi kan aku sama Kristi kan mau ngadarin dulu kan kita audisi barin juga nah terus kita tuh ketemu Zizi di hari audisi terus kayak kita kaget banget wah ini siapa ini anak bule kak kita ngeliatnya kayak wow Zizi kayak anak bule ya tapi ternyata nggak bule ya ya iya iya oh iya oh kelamannya keren banget ngertanya mamanya nih kalau sampai gue gimana mukanya paling bang ya ini yang suka nyebar fakta tiktok nih iya ya katakan dia nih dia nih ini adminnya nih kebukin aja 17 Agustus kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Betul, sebenernya bener aja lo. Next member, next member. Pokoknya anak bule terus dia tuh kayak kesukannya sama banget kayak aku. Kita sama-sama suka main slime, suka main squishy. Anak ini gimnastik juga gitu-gitu. Jadi kayak wah kita sefrekuensi banget dan ternyata bener kan sampe sekarang. Zee masih tetap Azizi Asadal yang aku kenal dulu. Keren banget, sekarang ini makin keren, makin nambah keren. Iya Jess. Oh ini gak asbun, ini gak asbun. Ini gak sih jen asbun ya. Aku ya? Udah aku deh. Aduh, sebenernya sama sih first impression aku sama Jessi buat Zee. Soalnya pas pertama kali ketemu sebenernya aku ini sih kayak, ini mah udah pada tau lah ya. Kayak aku kan sama Zee pertama kali, oh kamu suka EXO juga? Oh iya, iya. Terus kayak yaudah akhirnya kita temenan dari situ. Sama kayak kalian, oh kamu suka cek gini party juga? Ayo temenan! Gitu. Makanya langsung gampang akrab kan. Nah bener-bener kayak dulu tuh Zee tuh banyak omong ya, dia bener-bener, bener-bener, bener-bener. Sampai sekarang juga tapi mungkin agak lebih dewasa kali ya. Tapi deep down tuh dia pasti masih ada lah bocil-bocilnya. Masih... Gitu, emang Azizi ini ya banyak omong ya. A-nya banyak omong. Sem-sem lah, likey lah. Ya oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Anyak omong berarti. Mirror. Mirror. Oh iya. Ya. Panjang sih waktu itu udah ngomong ya di... Gak apa-apa di dengerin, dengerin. First impression ke Kazi itu... Itu... Emang nyebutnya Kazi? Ya doang. Ya lu di atas teks doang, manggilnya Kazi. Di belakang juga lemahnya Zee doang. Kazi! Kazi! Lu di belakang manggilnya Zee doang, gak ada kan? Iya, mut-mutan. Sengaja ya... Ya Zee, first impression ke Zee itu awalnya kayak... Nih orang berisik banget. Soalnya tuh kayak hari pertama ketemu tuh aku kan kebetulan beda ya hari audisinya. Ketemunya sama dia. Terus kayak... Terus yang kayak... Hari berikutnya yang kayak mau di... Sortir-sortir lagi tuh baru ketemu Kak. Sortir! Eh! Kayak si Alain kayak seleksi yang di sortir. Kak Melodi seleksi Alain. Oh yang ini ya yang... Ada Kak Melodi sih. Oh iya. Oh yang... Bener dong seleksi. Bener, bener. Oh aku di prank Kak! Oh iya gua... Iya. Tapi tadi gua mikir, boleh gak ya ngomongin ini nih? Iya ngomongin sama dia. Boleh kan Kak Melodi? Boleh kan gak? Boleh lah, boleh boleh. He teteh. Dulu di prank gitu. Iya. Baru ketemu tuh di hari keduanya gitu kan. Terus kayak dia tuh nyari-nyari barang gitu. Kayak sebuah barang penting. Terus kayak... Kak Adi punya ini gak? Kak Adi punya ini gak? Terus kayak... Aduh ini orang berisik banget gitu kan. Tapi tuh Zee tuh kayak... Salah satu anak yang bisa mencairkan suasana juga gitu loh. Bercanda terus walaupun kadang gua gak diajak. Hahaha. Iya lagi? Enggak, enggak. Kita tuh bukan gak diajak. Kita emang telat naik. Ikut, 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 ikut. Iya gitu. Emang kayak baru... Tapi kan sekarang udah keren. Iya. Tapi sekarang... Sekarang jadi main terus sama Zee kan. Sekarang udah kayak Michi ya katanya Jessie ya. Hahaha. Eh lu begitu seolah dikira kita ini loh. Gak suki loh ya sama kakak JT. Berarti approve guys. Iya. Gak apa-apa. Kan Michi jadi santer belalang membangkang. Wih jangan lupa nonton nyepinya. Keren loh Michi loh. Kebayang gue si Ola yang ini. Hahaha. Bener-bener dah. Setiap grade siapapun gua dipotong mulung sama dia. Lanjut-lanjut. First impression-nya tuh berisik dan manja. Tapi kayak agak gak expect waktu itu dia pertama kali langsung dapet kagami sih. Gue expect sih. Expect sih tapi kayak kalo ngeliat Zee yang di backstabes tuh yang kayak... Dia tuh kayak masih anak kecil juga gitu loh. Jadi kayak mendoakan supaya Zee tuh kagami bisa. Eh tapi yang paling cocok dia. Coba liat dia. Liat Ellie. Liat Mute. Waaah. Coba gua coba. Eh gue. Cinta Jeflin. Eh gak boleh ya. Aduh. Aduh. Gitu. Oke. Sekarang udah bisa senyum Mas Zee Zee. Iya bener-bener. Keren sih itu. Senyumnya natural. Hahaha. Oke aku. Kalo aku ke Zee first impression-nya itu adalah Zee ini kayak semangat banget. Dari Jiko Shokai-nya dia tuh kayak wah itu Zee banget kayak semangat banget gitu kayak semangat gitu kan. Gimana coba contohin. Coba dong. Coba dong. Ayo semangat gimana. Coba contohin. Contoh lah. Contohin lah. Mata kiri mataku. Ini asbun. 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 Asbun. Asbuntut ya. Kau tau pernah asbun colek. Sabon. Asbun lagi. Aduh. Iya iya iya. Agak gila ya Wak. Makasih ya wala. Grr. Sok. Keleng banget. Keleng streaming. Terus. Iya dia tuh semangat banget. Jadi kayak. Apalagi dia tuh juga suka. Kalo misalnya dia perform. Semangat banget. Dia suka tuh apresiasi dari orang-orang. Kayak. Lihat aku gitu. Tapi kita juga pas liat dia kayak. Wow Z, keren banget. Kalo bawain lagu apa aja. Keren banget. Apalagi tadi dia bawa lagu crescendo. Kan ada yang tau gak? Crescendo. Iya kan. Tau. Pada gak ngecen. Nanti liat ya. Terpesona ya. Terpesona. Coba Kayeli. Gimana Kayeli? Gimana kayak bayi? Gimana kayak bayi? Lucu banget. Iya jadi kayak abis ini kita harus. Apresiasi si Z ya. Pokoknya. Harus teriak. Harus banget ya. Harus maat. Betul. Gak boleh kalah sama kita yang. Udah. Udah ya. Yang Jinsofaya lu. Jinsofaya teriak-teriak. Yang ini kagak teriak-teriak. Yoseno. Woy. Gak usah pake mic bisa gitu ya. Suruh atin ditunggu. Cicupaya. Iya. Sambil marahin bumi ya guys ya. Eh tapi seru banget ikutan dong. Boleh gak sih? Gak ikutan boleh gak? Seru banget ya. Seru banget sumpah. Tapi inget gak sih dulu tuh Z ada lucu banget. Z lucu banget dulu pernah. Dulu tuh perform di luar gitu kan. Dia tuh mau nyebut single terbaru JKT48. Oh iya iya. Dia mau harusnya nyebutnya high tension. Enggak. Happy rotation. Dia bilang. Tapi dia bilang. Single terbaru dari kami. Happy rotation. Dia ngerasa dia gen 1 kayaknya. Bro dia gen 1. Tadi lagi itu kita ulang-ulang tuh. Aduh hulu hati gue sakit. Lagi-lagi cerita lagi. Lagi-lagi cerita lagi. Apa yang inget sih lagi-inget? Bener tau. High tension. Seharusnya high tension. Tapi dia namanya high rotation. Iya. Tapi tetepkan yang di play 1, 2, 3. Eh apa sih yang lupanya. Oh udah. Sakit hulu hatinya. Oke. Karena kita udah gak sabar untuk menantikan bagaimana look Azizi hari ini. Kita akan memasuki. Seremoni graduation Azizi. Jadi. Teman-teman. 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 Udah ada bunganya. Teman-teman. 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 Itu sinyal apa itu? Oh no. Sinyal. Pertanda apakah itu? Oh pertanda. Kita harus memanggil yang punya hajat guys. Tengah. Wuuu. Kita panggilkan. Azizi. Kasi... Wuuu. Wow. Gila. Jalan-jalan. 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 Dia udah pake gaun-jalan. Jalan-jalan. Pintas kita. Wow. Aw mesures. Wah jadi tinggi ya. Cik, akhirnya aku di tengah lagi, Cik. Di tengah lagi, Cik. Oke. Sekarang kita akan memasuki prosesi graduation Azizi Asadel. Tapi sebelumnya ada surat dulu. Dari aku. Teru poin aja ya. Gak pake gimmick ya? Ya gak apa-apa udah pada tau soalnya. Gimana ya? Ada tiga tuh suratnya. Gini, alright. Iya nih apa nih. Oke. Oke. Surat dari Christy. Bentaran guys, gimana ya? Oke. Hai Zoya. Cie gak kerasa ya, sekarang kamu udah memakai gaun graduation yang cantik ini. Padahal kamu tomboy pas kita bertemu enam tahun yang lalu. Tapi sekarang baju gradnya sebenernya kayak menggambarkan seorang Azizi yang tomboy ya sebenernya. Ya gak sih guys? Kayak keren gitu warnanya aku suka. Enam tahun itu bukan waktu yang singkat. Alias aku dan kamu sudah melewati banyak momen berharga. Jujur, aku sebenernya sangat susah untuk ngelepasin kamu dari sini. Aku yakin teman-teman disini dan fans sebenernya juga merasakan hal itu. Tapi kamu juga pasti merasakan hal yang sama ya. Tapi jangan khawatir karena kami juga bangga dan senang banget kamu udah bisa sampai di titik ini. Graduate dengan versi kamu yang sudah sangat baik di JKT48. Apalagi di luar nanti, kami harap kamu menjadi versi diri kamu yang lebih-lebih dari ini ya. Aku gak bisa mendeskripsikan betapa bangganya aku sama kamu, Zoe. Dari aku yang udah bareng-bareng pas kita audisi sampai saat ini. Aku di JKT48 benar-benar ngeliat kamu sebagai sahabat besti yang seumuran dan emang kita cuma have fun aja disini. Bukan cuma sebagai rekan kerja atau sebatas member aja. Walaupun ternyata semakin kita dewasa, semakin kita sadar kalau kehidupan kita ini sangat keras ya. But we are also having a lot of fun. Aku kangen banget sama topik-topik pembicaraan kita pas masih bocil. Masih suka pertanyaan-pertanyaan random dan benar-benar pikirannya itu cuma bersenang-senang. Bahkan masih sering jalan-jalan berdua. Tapi semakin kita dewasa, suddenly topik pembicaraan kita udah berbeda ya dan semakin sibuk susah bertemu. Topiknya jadi lebih serius membicarakan tentang kehidupan dan saling bertukar cerita. Tapi aku senang sama perkembangan kita. Semoga kita berdua tetap akan terus berkembang ya. Azizi Asadel, di depan semua orang dia adalah seseorang yang pekerja keras, si semangatnya yang meletup-letup, dan si happy virus. Walaupun di belakang panggung kamu gak jarang nahan dan mengeluh sakit. Bahkan menangis karena ya memang hatimu itu sangat lembut, Zoy. Tapi di depan stage, kamu benar-benar ceria dan menyebarkan energi positif ke semua orang. Aku rasa gak semua orang punya mental yang kuat seperti kamu, Z. Aku salut banget sama kamu. To be honest, you're so special to me. To everyone else too, of course. Jadi jangan pernah ngerasa gak dihargain, gak disayang, atau gak dipeduliin ya. Karena kita sayang banget sama kamu. Oh iya, ya walaupun aku gengsi, sebenernya aku posesif soal pertemanan. Tapi aku seneng banget kamu di JT48 itu gampang akrab sama semuanya, temenan sama semuanya, bisa ngeblend juga sama semuanya. Kita pasti bakal kangen banget sama Zoya yang rewel, suka kadang repot sendiri, ceroboh, banyak omong, kalo ngomong volumenya gede banget kayak toa, ketawa brutalnya, keisengannya, dan banyak lagi. Apalagi Z ini anaknya act of service banget ya. Dan sebaik itu, scare itu juga sama semua orang. Pokoknya kamu jangan lupa ya, kami semua akan terus mendukung kamu, Z. Jadi jangan takut untuk melangkah dan mencoba hal baru ya. As long as it's positive, we're always here for you. Jangan sedih-sedih, kalo sedih-sedih kita semua sedih. Aku sayang banget sama kamu. Happy graduation my beloved sister. Makasih ya Toy. Kamu fake friend gak nangis. Udah tadi Zoya bener-bener ya kamu ya. Masih ada surat lagi tau Zoya dari siapa ya itu? Dari aku. Dari Cik. Oke Ciknya gak baca surat birthday aku. Jadi Ciknya janji mau bacain surat buat graduation aku. Iya. Panjang banget guys. Maaf ya. Kayaknya lebih panjang dari surat aku deh Cik. Gak kok. Pendek aja. Dear my Zoya. Adik kesayangan aku. Rasanya aneh banget gak sih aku yang bacain surat ini di kelulusan kamu. Tidak apa-apa. Oke, sedikit flashback. Dulu waktu pertama kali Gen 7 diperkenalkan sebenernya mataku langsung tertuju pada anak kecil yang namanya Azizi Asadel. Walaupun dulu gak bisa senyum. Tapi aku bisa lihat dia sangat memiliki potensi yang tinggi di JKT48. Walau pada saat itu dia masih gak ngerti apapun. Menurut aku di dalam hati aku aku bilang, Gila Azizi Azizi itu cakep banget. Tapi masih bocil banget yang kalo ngomong sambil melotot-lotot gitu ya Zoya kamu. Belum pake soft lens. Belum kenal soft lens ya dulu. Ya dulu kamu tuh, aku liatnya kamu tuh takut banget sama aku. Gak cuma sama aku tapi sama senior-senior yang lainnya. Tiap aku ajak ngobrol takut banget liat mata aku. Nunduk terus. Kalo ketanya juga jawabnya seadanya, malu-malu. Sampai waktu itu kita kegiatan bareng sempet juga berapa kali live bareng. Berdua doang. Dan dia masih gak banyak ngomong. Segan banget kayaknya. Tapi aku terus ajak ngobrol. Terus tanya-tanya juga tiap ketemu sama Zoya. Karena aku juga kasih nasihat dan masukan juga walaupun dia cuma jawab. Hehehe, iya Kak Gracia. Makasih ya Kak. Ternyata lucu juga ya anak ini. Mungkin awal kita jadi deket itu dulu karena waktu suka main game bareng gak sih Zoya. Ternyata bocil ini asik juga diajak main. Di mana-mana kita selalu mabar. Namanya juga anak-anak ya pendekatannya emang harus lewat mainan yang seru-seru. Terus aku perhatiin suka banget ngomong filsafat sama Christoy. Dulu masih gak tau apa-apa. Jadi apapun itu pasti ditanyain. Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa langit warnanya biru? Kenapa gula rasanya manis? Kenapa umur 17 tahun harus punya KTP? Dan lain-lain. Ini siapa Christy yang di HP? Hehehe. Hehehe. Ya ampun, bocil, bocil. Bocil ya. Semakin lama aku semakin kenal deket sama Zoya. Aku jadi tau Zoya itu adalah anak yang pintar banget dan caring banget. Makanya waktu itu pas kalian suka filsafat bareng terus ada yang orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bilang hal-hal yang negatif. Aku bener-bener sedih banget dengernya. Karena menurut aku Zoya itu pintar banget. Sampai kita gak showroom lagi ya, Christy. Terus menurut aku Zoya itu adalah salah satu anak yang paling sweet. Ada masa ya dia kemana-mana nyariin aku. Cigrimene, Cigrimene. Jujur keberadaan kamu tuh ya bikin aku semangat kegiatan setiap hari. Kalau ketemu kamu pasti hariku jadi lebih seru. Karena denger cerita kamu atau gak liat kelakuan lucu-lucu. Kamu yang unik dan kadang-kadang di luar nurul. Aku memperhatikan dan ingin selalu ada di setiap perkembangannya. Aku selalu senang karena Zoya anaknya terbuka dan jujur dan selalu cerita juga. Gak terasa ternyata perkembangannya lumayan cepat ya. Sekarang kamu udah dewasa, bisa dapet banyak banget kesempatan besar, peluang-peluang yang baru. Aku senang dan bangga banget. Itu semua juga berkat kerja kelas kamu. Zoya, terima kasih ya sudah melalui banyak hal dengan berani. Jangan takut buat buktiin ke orang bahwa kamu pantas berada di posisi yang sekarang ini. Kamu pantas dapetin hal-hal yang terbaik. Terima kasih karena kamu selalu bangkit dari semua rasa sedih sebesar apapun pressure yang kamu rasakan. Aku yakin di luar sana banyak banget orang yang sayang sama kamu. Melebihi mereka yang gak suka sama kamu. Kamu hebat Zoya, kamu keren. Terima kasih juga ya selama ini. Selama ini kamu selalu menjadi member yang positive vibes. Kamu itu selalu punya cara sendiri untuk membuat orang-orang nyaman dan sayang sama kamu. Kamu itu selalu peduli dan perhatiin dan pekal banget sama hal-hal kecil di saya keliling kamu. Dulu aku berpikir nanti waktu kelulusan aku, aku pengen banget kamu yang bacain surat buat aku. Siapa sangka ternyata aku yang menghantar kelulusan kamu lebih dulu. Tapi seorang kakak pasti terus mendukung pilihan adiknya demi kebaikannya bukan? Begitu juga dengan semua yang di sini. Walaupun mungkin sulit melepas kamu karena kamu sosok yang amat sangat penting buat kita semua. Tapi kita juga gak sabar melihat kamu jauh lebih bersinar lagi di masa depan. Aku dan kita semua yang ada di sini, semua member dan juga semua fans-fans kamu. Sayang banget sama kamu. See you on top, Zoya. Happy graduation. I love you. Ada lagi tambahan? Aduh. Sampai tulis tangan gitu. Iya maaf ya tadi di belakang aku tulisnya. Halo. Hai kaji. Maaf ya. Aku hanya bisa bacain suratnya cukup singkat. Nanti the rest I will write it for you. Like when personal. Oke. 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 Aku mau bilang, makasih ya. Masih mau anggap aku sebagai teman. Terus kadang-kadang masih nyariin aku. Karena terkadang aku ngerasa aku gak pantes jadi teman kamu gitu. Apa sih meng? Kamu pantes mendapatkan segalanya? Enggak. Aduh. Jangan gitu, Mek. Lagi mau sedih nih. Biar lebih cepat kali ya. Aku langsung ngomong yang ada di otak aku buat kamu sekarang banget. Makasih ya udah mau nganggap teman. Maaf kadang-kadang di hari-hari spesial atau hari-hari yang bener-bener berarti bagi kamu aku gak bisa dateng. Maaf ya. Kayak waktu itu aku juga ngerasa salah gitu. Aku di show ulang tahun kamu gak bisa dateng. Maaf ya. Aku kepikiran banget. Ya dateng tapi kan telat. Terus gak ikut cuo sama kamu. Maaf ya. Aduh. Maaf ya. Tapi aku percaya kok kamu di new journey. Kedepannya you're gonna shine brighter. Karena dari semua member JKT48 kamu yang aku paling look up to. Karena I look at you as a person that's very, apa ya, so strong gitu. Maksudnya apapun rintangan yang dihidup kamu, di pekerjaan, di personal life. Kamu tuh bisa ngelewatinnya dengan gampang. Dan you keep on shine brighter. Dari situ kamu belajar. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan liat buktinya. Artis kita guys. Our artist. Dan kamu harus tau ya dimanapun kamu berada walaupun kadang-kadang aku gak dateng atau gak bisa nyemangatin kamu di sebelah kamu. Tapi aku akan tetep cariin kamu. I'll catch up to you. Dan dimanapun itu jangan lupain aku ya. Gak boleh lupain kita. Jangan lupain para Z-Motion. Jangan lupa lupain member JKT48 yang ada disini dan yang lain juga. Jangan lupa. Jangan, Meng. Wah, asli. Makasih ya, Meng. Makasih ya. Pokoknya, good luck on your next journey. Dan, this is not a goodbye for our relationship, our friendship. Karena aku tau, berjalannya waktu, kita bisa semakin dekat lagi. Dan, we get to know each other more. Makasih, Meng. Makasih ya, Meng. Makasih ya, Meng. I love you. I love you. Happy graduation. Makasih ya, Meng. Makasih ya, Meng. Makasih. Makasih udah menjadi semangatku. Eh, bisa aja. Makasih ya, Kristi. Makasih Cigre udah bacain surat buat graduation aku. Iya. Makasih ya, udah meluangkan waktu untuk nulis. Sekarang aku mau baca punya aku. Ini. Sorry. Makasih ya. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, salam malam. Salam. Aku akan baca cerita, eh, aku akan mulai baca serat aku ya. Awal mulai perjalananku di JKT48, saat itu aku berumur 14 tahun. Tidak mengenal dan tidak memiliki pandangan tentang JKT48 sama sekali. Yang aku tau tuh JKT48 tuh kumpulan cewek-cewek naris so imut gitu lah. Namun, semua pandanganku pun berubah. Aku menjadi orang yang sesayang itu dengan grup ini. Lalu setelah keterima sebagai member JKT48, banyak sekali adaptasi yang harus aku lewati. Latihan yang terasa begitu berat, banyak kegiatan sampai malam, sampai pagi, sampai akhirnya aku merasakan perform untuk perkama kalinya. Saat awal aku menjadi member, rasanya pasti kaget dan banyak yang mendukungku gitu. Walaupun saat itu bukan nama aku yang di Chen waktu perform pertama kali di Jogja. Padahal aku jadi center gomene di situ, pas utawari aku yang dipanggil nama member lain. Tapi, aku saat itu sih gak ada sama sekali pandangan dulu tentang itu ya. Kan aku juga gak ngerti soal panggilan nama, tapi aku tuh cuma mikir kayak gimana ya caranya biar orang tuh lebih tahu nama aku dan manggil nama aku nantinya gitu. Akhirnya aku terus banyak belajar, sampai aku dipercaya untuk membawakan pajama sekaligus backup tim di waktu yang bersamaan. Mungkin saat ini orang tahunya kan, ZJKT Forte tuh enak, posisinya selalu di depan, di JKT gak pernah di belakang. Ya mungkin tuh sekarang, tapi ada masanya juga kok, aku dikasih kesempatan untuk belajar dan ada di posisi belakang. Aku juga melewati dan belajar beberapa posisi, sampai akhirnya aku dipromosikan ke tim J, dan saat itu juga posisiku perlahan naik. Dan mungkin sekarang juga orang tahunya kayak, ih susah banget sih war tiketnya Z, Z mah banyak yang video call, meet and greet gitu. Tapi aku juga pernah ngerasain ada masanya, aku tuh cuma meet and greet sampai lima, cuma sama lima orang atau enam orang. Two shot tuh cuma sama beberapa orang. Dan aku tuh nunggu sampai ketiduran dalam bilik, atau mungkin yang kalian tau videonya aku joget-joget aja, supaya aku kayak ya happy-happy aja gitu. Nunggu orang yang mau mampir dan mungkin mau foto sama aku. Dan aku pun juga merasakan beberapa kali ngemenang sosenkyo gitu. Pada sosenkyo pun dulu aku inget banget lagi ada meet and handshake, terus fans aku sampe bilang, Z maaf ya, kali ini kayaknya udah gak sanggup nge-push lagi karena foto-nya kejauhan sama kakak-kakakannya, next time ya gitu. Tapi sama sekali aku gak ngerasa down, justru aku malah membangunkan semangatku untuk lebih lagi. Saat itu aku akhirnya mencoba beberapa hal baru. Saat itu aku membuat video TikTok dan akun TikTok bahkan sebelum member JKT48 yang lainnya mulai. Aku pikir dengan mulai di lon, aku akan sangka lebih maju dibanding yang lain. Tapi sayangnya ternyata aku masih bukan member yang paling banyak dirik saat itu. Aku bahkan tersalip jauh dengan teman-teman yang baru saja memulai TikTok. Walau aku tau bukan berarti gak ada yang melihat dan tau aku, tapi aku rasakan kenapa. Kalau apapun tentang aku tuh gak banyak yang mau, gak banyak yang suka gitu. Aku lebih merasanya sih kasihan sama orang yang ngedukung aku, sama fanbase aku. Kayak mereka harus kerja lebih keras lagi untuk membantu aku. Tapi aku selalu berusaha tampil yang terbaik dan mengusahakan banyak hal untuk bisa lebih terlihat dan juga lebih disayang oleh banyak orang. Dan waktunya mulai tiba akhirnya banyak orang yang menang aku dan juga JKT48. Aku waktu terasa begitu cepat. Berawal dari TikTok, terus aku mulai dirik sama brand untuk kerjasama. Bahkan sampai ke New York saat itu untuk New York Fashion Week. Dan juga banyak mendapat kesempatan main film dan sampai akhirnya dipercaya juga sebagai center single original JKT48. Yang kedua yaitu Playing High. Ya walaupun banyak orang mungkin kurang suka sama Flying High. Tapi yang aku rasa Flying High itu lagu bener-bener doa banget untuk perjalanan karir aku dan juga JKT48. Karena from that, I feel like JKT48 flying higher now. And I hope akan terus seperti itu untuk ke depannya. Dan aku juga dipercaya membawakan lagu yang akan menjadi lagu kesukaanku selalu yaitu Yureka. Namun namanya hidup tidak akan selalu berjalan lurus saja. Aku seingat kata-kata, semakin tinggi pohon semakin kencang juga angin yang meniup. Aku dari pasat rendah di hidupku. Sampai sekarang pun, karena aku masih takut untuk berada di keramaian. Aku takut dilihat orang. Aku takut disapa. Jadi aku sebenarnya bukan sombong. Tapi aku merasanya tuh kayak, orang gak nyapa aku tapi orang gak suka aja sama aku. Aku merasa ditetap dengan tatapan kebencian. Walaupun setelah aku lihat lagi, oh ada yang memanggil aku tapi kenapa saat itu aku merasanya kok orang gak ada yang mau sama aku gitu. Tapi aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Karena aku tahu seberapa sayangnya Z-Motion fansku, cuma aja pikiranku selalu memenangkan diriku. Aku gak suka diriku yang berpikir semakin jauh. Eh, aku gak suka diriku yang seperti itu. Semakin jauh perjuanganku, aku malah makin merasa insecure dengan apa yang aku punya sekarang gitu. Aku gak suka. Ya rasanya memang cukup menyulitkan. Tapi datanglah juga fase aku bisa melewati semua itu dengan mulai bisa merasakan kembali rasa sayang dan support dari kalian. Ada temanku, Kristi, Freya, Flora, Marsha, Cigre, Fiona, Adele, dan semua aja sih member JKT48 yang ada di sini. Dari keluargaku, mama, papa, dan juga staff-staff JKT48 yang selalu ngasih aku banyak kesempatan. Aku akhirnya bisa perlahan bangkit walau banyak yang merasa aku berubah mungkin sih beda sama yang dulu gitu. Aku rasa itu ada pengaruhnya juga dari apa yang aku alami. Tapi sampai aku bisa memutuskan untuk lulus dari JKT48, artinya aku sudah bisa bangkit kembali. Diriku yang sekarang akan tetap menjadi easy. Namun dengan versi yang lebih dewasa. Aku akan lebih banyak bersyukur lagi dan lebih banyak menerima keadaan. Dan aku akan selalu berusaha melihat semua hal dengan positif terlebih dahulu. Walaupun di dalam sesuatu masalah. Lalu, aku rasa nggak akan bisa semandiri ini tanpa dukungan dari banyak orang. Terima kasih Z-Motion, pastinya, fans JKT48 yang lainnya, keluargaku yang selalu support, teman-teman dekatku, member JKT48 dan juga staff JKT48 yang selalu mau membantu. Ya, hari ini telah tiba. Aku akan tutup lembaran buku iku di sini dan aku akan mulai menulis perjalanan baruku di dunia ini. Terima kasih sudah menjadi chapter yang sangat berkesan dan tidak akan pernah aku lupakan. Dengan ini, aku, Z dari JKT48 generasi ke-7, izin pamit. Dan sampai bertemu dengan Aziz Shafa Asadal. Mohon dukungannya selalu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekarang, dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dariku sebagai member JKT48. Sakurano Hanibiratachi, kelopak-kelopak bunga sakura. Terima kasih. Sekarang, dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dariku sebagai member JKT48. Dari jendela ke langkah Pancasin dan bentar yang indah. Ke kalender musim, semian kan terlalu. Saat ku pernah keluar kelas, semua teman sekalasku. Memakai seragam, namun tampak dewasa. Semuanya kan pergi menuju. Masa depannya masing-masing. Di punggungnya itu, terlihat membentang saya pimpin. Saat kelopak bunga sakura bermegalan. Di surat kita memonceng harapan mulai berdua. Terima kasih. 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 Terima kasih摯托. Terima kasih. Sehedo. Foto dulu deh Buru-buru banget Foto dulu ya rame-rame Supaya memorinya terkenang selamanya Yes Maaf ya teman-teman Apa-apa Aku cari gaunnya Ngomongnya apa Ada fanbase aku ga disini Ngomongnya itu tuh Zee Memoar 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 Baca Memoar Memoar Zee Memoar Eh Zee 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 Oke dia aja deh Biar terakhir Di JKT48 Oke Eh Pegel juga ya Oke 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 Let's go kita foto Satu dua tiga Zee JKT48 Lebih semangat ya guys Guys yang semangat dong Yuk bisa yuk Memoar ZKT48 Tes Oke Oke Kalau kita ngomong Zee JKT48 Kalian ngomong Memoar Memoar Semangat ya Terakhir kali untuk Zoya Moras Oke let's go Satu dua tiga Zee JKT48 Memoar Video 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 Harus lebih semangat ya Oke Oke Satu dua tiga Zee JKT48 Mero Terakhir Oke Sekarang, izinkan kami untuk mengejarkan salah sekali lagi, Seno. Seno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir hari ini, sampai bertemu lagi di lain waktu. Aku pamit sebagai member JKT48, mohon dukungannya selalu untuk aku dan juga JKT48. Mohon dukungannya. Terima kasih.